ke Gurunda aku mau nanya dulu Gurunda-Gurunda Jumat kemarin saya diskusi sama Oten aku tanyakan kalian ini Kristen ini dari Bani apa katanya dari Bani Yehuda Gurunda Apakah itu benar Gurunda akan gimana-gimana ada karisteng ini saya tanya kalian ini dari Bani 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 mana dan dijawab mereka ini dari Bani Yehuda Apakah itu benar Gurunda enggak itu salah itu apa itu dia menanyai salah ya Gurunda ya mereka cuman nyaman nyaman Bani Yehuda Iya Gurunda Bani Yehuda makan babi mana ada pada aja mereka itu lomba tidak akan mungkin makan daging itu aja intinya iya benar-benar tanya dia makan babi enggak kalau dibilang iya nih mana ada domba makan babi makan daging domba itu makannya rumput berarti kalau ada yang ngaku domba tapi makanannya daging babi berarti dia adalah serigala yang berbulu domba iya benar tapi aku bacakan dalam Bible singa makan rumput ular makan debu tapi domba di Indonesia ini makan B2 Gurunda gimana tanggapan Gurunda itulah serigala seriganya itu dari makanannya kita lihat kan perintahnya di dalam Bible itu jelas jangan makan ini jangan makan itu jangan makan ini jangan makan itu mereka batalin karena mereka sejatinya bukan Bani Israel tetapi Bani di luar Israel yang kemudian mengambil kitabnya orang sehingga kitab ini harus diselesaikan dengan selera mereka sehingga babi halal padahal Yesus tidak pernah menghalalkan babi pantasan mereka kesetanan Gurunda yang mana dalam B2 itu kan ada setan juga kan Gurunda Iya makanya kalau orang pemakan babi itu pasti kesetanan Hai ada di nuduh aku yang kesetanan Gurunda saya kan nggak makan B2 iya 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 bangsam udah sering kena tuduh gitu bangsam kan biar naik mereka bangga ini banyak yang mau naik nih ya ada-ada kalau dikatakan mereka Bani penjajah betul karena Roma kan juga menjajah tanah Israel pada saat itu iya 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 Wikian nggak sambut dulu itu RUU Aduh yang mau naik itu banyakan muslim Bang Penjajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh langsung aja dulu saya bahwa ya Bang Sam bahwa musnah aku aku tiba-tiba izin dibawa aja ya Satu menit minta waktu Host Gurunda ada pertanyaan Boleh ya Gurunda Nanti saya turun di bawah nanti Jadi 6 bulan kemarin Aku lihat videonya Gurunda itu Membahas Ada ayat satir yang Heskiel 37 Nah kalau aku dengar dari satir yang Gurunda Bacakan apakah itu Mengindikasikan bahwa Di Kan dikristal kan Seolah-olah menganggap bahwa mereka tidak Tidak akan mengalami siksa-siksa Neraka ya Gurunda Karena makanan yang haram semua dimakan Nah disitu apakah mengindikasikan bahwa Setiap anggota tubuh akan Dimintai pertanggung jawaban Mohon penjelasannya Gurunda Yang skier 37 Heskiel 37 betul Akan dibangkitkan semuanya kan Tulang-tulang Akan bergerak Tulang-tulang akan bergerak Nyambung satu sama lain Lalu kemudian dibungkus dengan daging Dibungkus dengan urat-urat Lalu diperintahkan Bernubuatlah engkau kepada roh Agar roh-roh masuk kepada mereka Maka seketika Bernubuat Seketika itu manusia itu Bangkit semua yang Dari tulang-tulang itu Ya kan Indikasinya Kemudian Muncul Di Yohanes 5 Nomor 29 Manusia yang beramal soleh Akan dibangkitkan Untuk masuk ke surga Manusia yang kufur Akan dibangkitkan Untuk masuk ke dalam neraka Itu indikasinya Endingnya itu disitu Jadi manusia akan dibangkitkan kembali Kalau orang Mereka ini kan Jasad akan kembali ke tanah Roh akan kembali ke surga Kata dia Ke Tuhan Tidak begitu Jasad ini Yang akan bertanggung jawab Terhadap apa Yang jasad lakukan di dunia Masa kan yang melakukan persinahan Si Ucok Yang masuk ke neraka Si Becek Kan tidak mungkin Siapa yang melakukan Itu yang dihukum Hanya saja Mereka Memikirkan Oh kita kan sudah jadi tanah Maka tidak mungkin Kita dihidupkan kembali Seakan-akan mereka lupa Pernyataan mereka sendiri Yang mengatakan Tuhan Maha Kuasa menjadi bayi Mereka lupa Tuhan Maha Kuasa menghidupkan Orang yang sudah mati Oh dia sudah jadi tanah Itu akan bangkit kembali Akan dibungkus kembali Dengan Dengan Hal yang tadinya digunakan di dunia Gitu Kalaupun dikatakan bahwasannya itu diperbarui Betul Memang diperbarui Tapi yang pasti Jasad Yang kita gunakan di atas muka bumi ini Yang melakukan kesalahan ini Inilah yang akan kembali menerima siksaan Kalau di akhirat Dan menerima kenikmatan Kalau di surga Begitu Jadi kalau mereka mengatakan Tidak ada siksa kubur Itu bullshit Itu obat Obat kuping Semua akan tersiksa Di nerangka Orang-orang kafir itu tersiksa Matius 7 Nomor 22 Sampai 23 Matius 23 Nomor 15 Jadi tidak ada mereka itu Kemudian Bisa masuk ke surga sedikit pun Kecuali mereka Menjadi mu'allaf Mereka baru taubat Meninggalkan agama mereka Baru bisa masuk surga Kalau masih mati dalam keadaan Seperti itu ya Neraka Oke makasih ya Gurundah penjelasannya Iya Jelas pegas Makasih ya Host Diizinkan naik Oh iya Sama-sama bang Ya saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang bernama Eka di bawah Monggo silahkan ajukan permintaan Karena akun Anda privat Jadi tidak bisa di Jambak langsung Oleh host ataupun moderator Yang ada di bawah Maupun yang ada di atas Jadi kalau mau naik Silahkan ajukan permintaan aja Kalau mau diskusi dengan bang Zuma Atau gurundah Zuma Yang ada di atas Komal Api Jabut Databik Monggo silahkan Mumpung Guru kita masih ada di Komal Api Jabut Databik Saya bantu nanya host Kenzo Selamat siang Kenzo Dari mana Kenzo Selamat siang bang Dari mana Chris Ben Ya dari Chris Ben Katolik Ya Chris Ben Ya ada yang ingin disampaikan Silahkan Iya Saya baru-baru Baru-baru Saya sambil kerja juga Soalnya ini Jadi makanya Tidak terlalu fokus Ya silahkan Kenzo Apa yang ingin disampaikan Mau bertanya Mau ditanya Atau mau gimana Saya mau bertanya Saya mau bertanya aja Ya habis bertanya Harus siap ditanya Itu diskusi Ya oke lanjut Baik begini Saya lihat Bang Suma Ini kan sering membahas Soal Bibel dan Yesus Ya kan Sepertinya Bang Suma Untuk sosok Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dan Alkitab Ini menarik Makanya sering dibahas Di media sosial Apa benar itu Bang Suma Betul sekali Sangat menarik Karena ini terkait Keselamatan Ada lagi Keselamatan Untuk yang mengimani Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Atau tidak Keselamatan Bagi mereka Yang mengimani Yesus Sebagai utusan Tuhan Spesial Bagi Bani Israel Di luar Daripada itu Neraka Oh begitu Itu menurut Zuma Itu menurut Bibel Menurut Yesus Menurut Yesus Dimana Menurut Zuma Barusan bilang Menurut Yesus Yohannes 17 Nomor 8 Hidup Kekal itu Adalah Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang benar Dan mengenal Yesus Yang engkau Utus Berarti Yesus Dikenal Sebagai utusan Untuk memperoleh Hidup yang kekal Di luar Daripada itu Neraka Menurut Bang Juma Menurut Yesus Astagfirullah Lazim Ya Allah Ya Karim Kita gak perlu Menyebut Nama Muhammad Untuk hidup yang kekal Ya kan Juma Di dalam Pengajaran Islam Umat Islam Wajib Hukumnya Percaya Kepada Nabi Yang diutus Kepada Bani Israel Bernama Nabi Isa Dalam Bahasa Aramaik Yang disebut Isa Dalam Bahasa Ibrahim Yang disebut Yosya Atau Yosua Atau Yosua Gitu Kami wajib Percaya Jadi kamu Sekarang Jadi untuk yang hidup Yang kekal itu Kata Yesus Hanya ada dua Nama kan Yang disebutkan Betul Itu ucapan Yesus Kepada Bani Israel Allah Dan Yesus Sabar 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 Isinkan saya Diam Dia Dia Oten Kenzo Dia Dia Coteng Dia Diam Dulu Bintang Fajar Kenzo Dulu Kanjut Kenzo Ketika datang Kemudian Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Kepada Bani Ismail Disitu Jelas Dikatakan Hidup Kekal Itu Adalah Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Nabi Nabi Beriman Kepada Para Rasul Itu Konsepnya Artinya Setelah Orang Menjadi Pengikut Nabi Muhammad Wajib Hukumnya Kepercaya Kepada Nabi Isa Satu-satunya Nabi Terakhir Yang Dutus Kepada Bani Israel Dan Nabi Muhammad Sallallahu Yang Dutus Kepada Seluruh Manusia Dan Percaya Kepada Allah Satu-satunya Tuhan Itu Jadi Kalau Disaman Nabi Musa Hidup Kekal Itu Adalah Percaya Nabi Musa Sebagai Utusan Dan Percaya Kepada Allah Satu-satunya Tuhan Belum Ada Yesus Pada Saman Yesus Percaya Kepada Nabi Musa Percaya Kepada Yesus Dan Percaya Kepada Allah Yang Mengutus Mereka Pada Saman Nabi Muhammad Percaya Kepada Nabi Musa Percaya Kepada Nabi Isa Percaya Kepada Nabi Muhammad Dan Percaya Kepada Allah Satu-satunya Tuhan Itu Saratnya Untuk Dapat Peroleh Hidup Yang Ketal Jadi Belum Final Makanya Yesus Mengatakan Masih Banyak Yang Aku Hidup Kekal Itu Engkau Mengenal Tuhanku Satu-satunya Tuhan Dan Mengenal Diriku Sebagai Utusan Untuk Bani Israel Jadi Tak ada Anjaran Untuk Kristen Kristen Ini Penumpang Gelap Dari Barat Gitu Itu Menurut Bang Jumah Asumsinya Bang Jumah Menurut Yesus Sekali Lagi Saya Katakan Itu Menurut Yesus Dat Datanya Bagaimana Kembang Jumah Yang Katakan Barusan Saya Dengarkan Saya Supaya Otakmu Berfungsi Dengan Baik Yesus Itu Berfungsi Maka Sekarang Kalau begitu Sekarang Kalau Begitu Tolong Tunjukkan Ucapan Yesus Yang Mengatakan Dirinya Diutus Untuk Seluruh Umat Manusia Tunjukkan Saya Ada Ada Delinya Saya Tunjukkan Bahwa Yesus Mengaku Hanya Untuk Bani Israel Matthew 15 24 Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Banta Itu Mana Yesus Mengaku Aku Diutus Untuk Orang Indonesia Juga Mana Dalu Nggak Ada Kan Nah Maka Pengakuan Yesus Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Mereka Ini Siapa Bani Israel Mereka Mereka Bani Israel Bukan Orang Barat Bukan Orang Indonesia Hidup Kekal Itu Adalah Mereka Bani Israel Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Aku Yesus Yang Engkau Utus Itu Sudah Pasti Itu Boleh Diganggu Gugat La Ilaha Illallah Yesus Rasulullah Itu Untuk Bani Israel Kalau Mau Selamat Harus Menggunakan Sahadatain Itu Apa Itu Allah Satu-satunya Tuhan Yesus Hanya Utusan La Ilaha Illallah Isa Rasulullah Nah Yesus Diotus Hanya Untuk Bani Israel Bukan Untuk Ente Ente Siapa Ya Yesus Mengaku Dengan Mulutnya Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Umat Israel Kalau Anda Mengaku Pengikutnya Atau Anda Berpura-pura Jadi Pengikutnya Tunjukkan Legalitas Anda Dimana Dimana Yesus Mengatakan Aku Diutus Untuk Seluruh Umat Manusia Mana Dalilnya Mana Pengakuan Yesus Jangan Anda Tambah Tambah Jangan Anda Berhalusinasi Jangan Terlalu Percaya Kepada Roh Yang Anda Dalam Diri Anda Itu Oke Saya Pamit 10 Menit Untuk Ibadah Selat Zuhur Demikian Sebentar Silahkan Assalamualaikum Gurun Waalaikum Assalamualaikum Isin Salat Dulu Sebentar Aja Siap Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Gimana Assalamualaikum Teman-teman Yang Lain Ustadz Wa Assalamualaikum Ini ada Muki Disini Turunin Aja Ini Tendang Saya Ini Moderator Saya Oh Moderator Wah Kalah Saya Berarti Lanjut Makanya Jangan Tidur Melulu Bangun Pagi Bisa Jadi Moderator Gitu Pak Sosen Kenzo Bang Zuma Sudah Memaparkan Berdasarkan Dalil-dalil Yang ada Di dalam Bible Orang Kristen Sendiri Kalau Ente Kalau Anda Ingin Membantah Monggo Dibantah Menggunakan Dalil Dimana Dalilnya Yesus Mengatakan Aku Diutus Untuk Seluruh Manusia Atau Diluar Israel Atau Untuk Indonesia Monggo Dibantah Satu Dua Tiga Empat Lima Kita hitung Sampai Sepuluh Ya Enam Macam Mau Lomba Ya Bang Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ya Karena Narasumber Kita Mendadak Menghilang Teman-teman Dari Empresi